selamat siang dan bertemu kembali bersama saya mekanik bengkel yang setiap harinya menangani dan memperbaiki motor-motor rusak pada kesempatan kali ini mekanik bengkel akan memberikan tutorial cara memasang rantai keteng motor bit karburator kali-kali disini teman-teman yang mungkin masih belajar teman-teman yang mungkin masih bingung atau teman-teman yang mungkin ingin memasang rantai keteng sendiri disini teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah dari mekanik bengkel cara memasang rantai keteng dan lidah ketengnya untuk motor bit karburator oke teman-teman langsung saja tapi sebelum lanjut selalu dukung dan subscribe channel dari mekanik bengkel supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari mekanik bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor biasanya masalah-masalah yang terjadi pada motor apabila rantai ketengnya itu sudah kurang baik motor akan menjadi suaranya kasar teman-teman grok 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 karena rantainya kendor ya ini rantai mesin teman-teman untuk bit karburator rantai mesinnya itu pakai kode spare part KVB nah disini ada kode partnya ya KVB nah disini dalam melakukan pemasangan rantai keteng mekanik bengkel posisinya mesin posisi dilepas ya teman-teman ya karena mekanik bengkel tadi turun mesin perbaikan stang seher sembari mekanik bengkel melakukan perakitan disini mekanik bengkel akan memberikan tutorialnya memasang rantai ketengnya teman-teman sepertinya pemasangan rantai keteng sih bisa dilakukan posisi mesin itu masih terpasang di rangkanya tetapi sedikit agak ribet teman-teman ya karena disini mekanik bengkel sekaligus melakukan pembongkaran mesin dan pemasangan-pemasangannya lagi makanya disini mas mekanik kok mesinnya memang harus dilepas ya untuk lebih enaknya ya dilepas aja teman-teman supaya kerjanya leluasa gitu teman-teman ya nih bloknya juga belum terpasang teman-teman posisi blok sehernya itu terpasang juga bisa enggak juga bisa teman-teman karena disini mekanik bengkel melakukan pembongkaran mesin stang seher ya sekaligus memasang dan merakit mekanik bengkel berikan tutorialnya ya sambil bekerja teman-teman ya ya sama-sama belajar kita teman-teman oke teman-teman mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya oke disini sudah terlepas semua ya disini ada sil lukas nah kita pasang lidahnya teman-teman kita ambil lidahnya oke lakukan pekerjaan secara perlahan-lahan saja teman-teman ya disini mekanik bengkel menggunakan yang ori ya teman-teman ya mantep ya kalau menggunakan yang ori mantep teman-teman nah nanti pemasangan rantai keteng teman-teman perhatikan ya pemasangan rantai ketengnya di bagian asnya itu ada gigi namanya ya teman-teman mekanik bengkel jelaskan dulu nih ya perhatikan teman-teman nah itu giginya ya disini ada 3 gigi gigi depan gigi tengah dan gigi belakang jadi pemasangan rantai keteng yang benar posisinya rantai ketengnya itu terletak di gigi yang tengah ya teman-teman ya jangan sampai salah ya kalau salah nanti gak benar ya oke mekanik bengkel pasang nah dalam memasang rantai keteng kita bisa lakukan seperti ini teman-teman ya kita selipkan dari sini teman-teman nih ya kalau misalkan teman-teman sedikit ribet bisa dari mana saja dari depan juga bisa nih dari depan nah dari sini juga bisa dari sini bisa ya enaknya aja kita ngambil posisinya itu ya memang sedikit ribet dalam memasang rantai keteng teman-teman ya karena kedudukannya sempit tuh ya perhatikan teman-teman dari depan nah mekanik bengkel biasanya memasukkannya dari tengah sini teman-teman nah oke begini hati-hati dalam memasang karena rantai keteng itu rentan bengkok juga teman-teman oke mekanik bengkel lakukan pemasangan secara perlahan-lahan saja ya tuh ya disini memang sedikit agak ruwet teman-teman tetapi ya lakukan secara perlahan-lahan saja oke nah kita masukkan saja nah kita cari kelonggarannya teman-teman cari posisi enaknya nah seperti itu ya tuh masuk ya dikit-dikit ya tuh kita cari enaknya tuh sudah keluar ya nah ini posisi pemasangan rantai keteng di bawah mesinnya ya teman-teman ya karena mekanik bengkel bongkar mesin ini sembari bekerja mekanik bengkel memberikan tutorialnya ya tuh sudah terpasang rantai ketengnya kita akan tepatkan teman-teman sebentar mekanik bengkel cari yang runcing-runcing untuk menempatkan rantai ketengnya ke gigi yang tengah oke teman-teman tuh kita tepatkan rantai ketengnya ke gigi yang tengah tuh teman-teman oke Alhamdulillah rantai ketengnya sudah terpasang tuh teman-teman kita tes ke precisiannya apakah sudah tepat atau belum ya terlihat teman-teman sepertinya sudah tepat ya tuh sudah terpasang dengan baik si rantai ketengnya berada di tengah ya teman-teman tuh setelah itu nanti kita pasang si lidah ketengnya teman-teman sebentar mekanik bengkel cek ulang ya ini kurang kuat mekanik bengkel genggamannya nah ini ya sudah pas oh masih nah masih lolos tuh teman-teman tuh ya tuh makanya kita harus lakukan pengecekan secara benar ya supaya presisi tuh tadi sempat lepas teman-teman oke sudah terpasang dengan baik sepertinya pas posisi di tengah nah seperti itu teman-teman ya nah oke sudah mantep ya sudah terpasang dengan baik setelah itu kita pasang lidah ketengnya nah dalam memasang lidah keteng kita gunakan kunci L nih ya untuk membuka baut pengikat lidah ketengnya nah seperti ini tuh lifter namanya bukan lifter apa tensioner nah ini namanya tensioner teman-teman kalau biasa teman-teman mekanik sebut ya namanya lidah keteng tapi di katalognya namanya itu tensioner kalau yang bawah itu namanya wiggle ya oke oke nanti baut ini kita tepatkan ke lubang yang ada di tensioner ini lidah ketengnya kita masukkan dulu posisi yang benar begini teman-teman nah jangan terbalik begini ya yang benar dia begini pemasangannya tuh ya lengkungannya ke atas bukan ke bawah seperti ini kita masukkan seperti ini nah lihat teman-teman di depannya tuh ya terlihat ya sudah tembus setelah itu kita pasang baut pengikat penahan ya nih penahan lidah ketengnya kita kencangkan pelan-pelan saja ya oke teman-teman nah sudah terpasang rantai keteng dan lidah ketengnya kita kencangkan secara torsi teman-teman takutnya copot ya oke mekanik bengkel kencangkan menggunakan torsi set gitu saja ya oke teman-teman setelah itu kita pasang ininya seal keras apa nanti aja ya karena mekanik bengkel masih memasang seher sama bloknya ya teman-teman nanti aja ya nah cukup aja ya sampai sini ya rantai keteng sudah terpasang dengan baik dan lidah ketengnya sudah terpasang juga dengan baik oke teman-teman itulah tutorial dari mekanik bengkel cara memasang rantai keteng dan lidah keteng motor bit karburator dan sukses selalu buat semua nanti tutorial-tutorial yang lainnya pemasangan-pemasangan insya Allah nanti akan mekanik bengkel buatkan di tutorial-tutorial berikutnya ya seperti nanti pemasangan seher dan pemasangan bloknya akan mekanik bengkel buatkan kalau sempat ya kalau gak terlalu lama ya karena motornya mau diambil nanti teman-teman kita gak bisa berlama-lama ya yang penting mekanik bengkel buatkan tutorial-tutorial yang penting-penting saja walaupun disini juga penting ya teman-teman ya dalam memasang seher dan blok sehernya ya nanti kalau sempat ya mekanik bengkel buatkan tutorialnya buat teman-teman semua oke teman-teman buat teman-teman yang ingin servis di tempat saya perbaikan-perbaikan motor apa saja jenis kerusakannya insyaallah mekanik bengkel bisa memperbaikinya dan lokasi saya lumayan jauh sih di daerah Jakarta Timur Cipinang Moradua Durensawit ya teman-teman ya oke teman-teman cukup ya sampai sini oke Terima kasih.